Tim penyelamat gabungan akhirnya menemukan jasad seorang perempuan bernama Siti Munawaroh berusia 30 tahun yang hilang saat insiden kecelakaan bus terjun ke Jurang di Jalan Raya Raja Polah, Kaupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 25 Juni lalu. Korban ditemukan oleh tim sar gabungan TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan warga sekitar dalam kondisi mengenaskan tertimbun longsoran sedalam 1 meter tepat di lokasi jatuhnya bus. Usai dievakuasi jasad korban dibawa ke kamar jenasa RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk jalani pemulasaraan. Seperti diketahui bus pariwisata yang mengangkut penumpang yang merupakan rombongan guru dan staf SDN Sayang Jatinangor jatuh dan terjun ke Jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Raja Polah, Kaupaten Tasikmalaya, Sabtu sore. Dengan ditemukannya jenasa Siti Munawaroh, total korban tewas kecelakaan maut bus menjadi 4 orang. Dan tim gabungan Basarnas sudah menutup proses pencarian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV.